Intro Pemirsa kita oleh informasi yang pertama Warga di Kabupaten Tuban digemparkan dengan penemuan mayat di dalam sebuah gua di kawasan perbukitan Kapur setempat Diduga jasad laki-laki tersebut meninggal lebih dari seminggu Lantaran kondisinya sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan membusuk di dalam sebuah gua di desa penebusan Kecamatan Pelumpang Kabupaten Tuban pada Rabu Sore Diduga jasad laki-laki tersebut meninggal lebih dari seminggu Lantaran kondisinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap Korban pertama kali ditemukan pemilik lahan bernama Fatkur warga setempat Saat akan menggarap lahan Bau busuk yang menyengat membuat pemilik lahan penasaran sehingga mencari sumbernya Setelah ditelusuri ternyata ia menemukan sesosok mayat membusuk di dalam gua Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian Kondisi jasad yang sudah menghitam membuat warga kesulitan untuk mengenali korban Apalagi di sekitar lokasi kejadian juga tidak ditemukan identitas korban Kejadian ini juga membuat warga setempat gempar dan berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian Sementara itu pihak kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian berkara Dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit umum daerah Dr. Kusma Tuban Kemudian yang mengetahui pertama tadi pemilik lahan Saudara Patkur Pada saat menggarap lahan mencium bau pusu Kemudian yang bersangkutan mencari arah sumber daun bau pusu tadi Dan menemukan mayat yang terlentang kepala di sebelah barat, kaki di sebelah timur Di dalam kuah di lokasi Persil, dusun penebusan desa kebahaguan kecamatan Plumpang Selanjutnya bersangkutan melaborkan ke Polsek Plumpang Ini tadi dari pemeriksaan tim medis puskes Mas Plumpang Diperkirakan lebih dari satu minggu seperti itu Setelah ini dibawa ke RSUD Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Mawar Laki-laki 52 tahun, warga desa Kesamben, kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Hingga kini BK Polisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian korban Sigi Mohamad, Hosni Mubarak, JTV Tuban